buat gue gini loh, kalau lu mau buka bisnis, misalnya lu mau buka bisnis bakmi ya daripada lu belajar sama orang-orang yang motivator-motivator lu ikut seminar-seminar motivasi, lu buang duit jutaan orang jutaan rupiah mending lu lihat tukang bakmi yang memang tiap hari rame, lu lihat dia gimana dari proses progres, dia bikin itu bakmi sampai itu dia jualan, dia bukai jim berapa, dia bangun jim berapa, sampai akhir itu dia bisa dapet langgaran begitu banyak mending belajar sama dia kemarin, minggu kemarin kan rame nih kasus tentang stafsus milenial ya, pop suratnya surat dengan pop surat negara yang beredar minta supaya kecamatan-kecamatan itu ya, tujuannya memang baik ya disitu ya, yang gue lihat ingin membantu, utama kan dari situasi covid-19 ini kan tapi dengan embel-embel yang ditulis disitu adalah perusahaannya sendiri, which is PT. Amarta Amarta ini saya tahu gua perusahaan fintech bergerak di bidang apa sih? Peer-to-peer gitu, saya tahu gua itu peer-to-peer online deh, jadi dia itu sebagai, ibaratnya itu kayak semacam penengah gitu loh ada orang mau ngajuin pinjaman, misalnya pinjaman usaha, dan juga dia mencarikan orang-orang yang memang mau menurikan pinjaman modal jadi dia, ya istilahnya kemaklar lah kemaklar, nah, tapi yang gua lihat jadinya konflik of interest konflik of interest adalah, kalau memang niat lu baik untuk, ya supaya mungkin di kecamatan-kecamatan itu lagi mereka butuh permodalan segala macem atau mungkin ada kesulitan apa di situasi sekarang ya, ya harus punya eksklusif perusahaan lu aja dong, iya ga? iya, kalau emang itu untuk tujuan negara sih, menurut gua ya ga bagus juga sih, pake kayak gitu dan yang disayangkan adalah, apa, dia ternyata sebenernya sebagai seorang staff khusus itu sebenernya ga punya hak untuk memakai kok surat sekitar negara seperti itu, gitu loh jadinya kan rame, dan yang gua notice ternyata surat ini kan bertanggal 1 April ya kan, ramenya kan minggu kemarin, berarti kan ada sepuluh minggu, surat itu kok ga tau udah berada sampe sejauh mana ya tapi ya, gua mau membayangkan kalo itu sampe misalnya ga ketahuan gitu, apakah akan terus jalan atau engga dan pastilah, kalo emang ga ada pencegahan, maksudnya ga ada revisi atau apa-apa, pasti udah tersirkulasi udah banyak banget udah kebanyak orang, kebanyak pihak juga kan pasti liat iya, dan akan terus jalan dan yang kedua, waktu itu juga yang, apa, status, satu lagi yang CEO ruang guru, ya itu dia juga ini, apa, yang kemarin, gua lupa proyeknya apa, cuma dia pengen supaya aplikasi dia perusahaan dia, ruang guru itu yang eksklusif gitu loh, yang akan lewat aplikasi dia oh, baru tau gua iya, ada, ada iya, gua ga baca berita tuh ada ragi rame, nah makanya kan akhirnya orang rame-rame mau kritik, sebenernya fungsi staff khusus kayak gini, gua, presiden kan memang punya staff khusus kan ya tapi mereka ini kan gimmicknya kan, gimmick dan brandingnya kan staff khusus millennial kan yang menurut gua, yang gua liat adalah ya, apa ya konteks millennialnya ini loh, yang bikin orang tuh jadinya, ya di satu sisi ada harapan, wah presiden mulai mengerampul orang-orang muda nih, ya kan tapi di satu sisi juga, banyak juga yang meragukan, mereka emang bisa, udah bisa sejauh mana sih sebenernya kapabilitasnya buat bantu presiden, ya gua ga liat mereka emang sebenernya punya prestasi, mereka rata-rata memang founder-founder startup, ya kan, yang startupnya udah jalan lah, udah oke lah ya, tapi di satu sisi juga mereka dapet, ini juga yang banyak dikritik sama banyak orang sih, mereka dapet gaji, oh ga salah tuh bulan tuh sekitar 51 juta ya, setiap bulan 51 juta mungkin buat mereka kecil, dengan kapabilitas mereka sebagai CEO, tapi buat sebagian orang di Indonesia, 51 juta itu gede ya kan, itu angka yang gede, dan mereka, gua ga tau ini, ini buat gua ya, gua kalo misalnya dihadapkan dengan tawaran seperti itu, daripada conflict of interest, gua mending pilih salah satu sih yaudah, kalo memang gua mau bantu presiden, let's say misalnya yaudah, gua mungkin akan lepas jabatan gua sebagai CEO-nya perusahaan gua gitu, jadi ya biar gua fokus ya kan, ya walaupun emang at the end, gua masih tetep mungkin punya sampel pemilikan, tapi kan secara operasional day-to-day kan gua ga tau, gua udah ga terlibat lagi kan ya gitu, ini sebetulnya sih kalo menurut gua ga usah dipilih salah satu pun juga sepain sih, ga apa-apa selama mereka itu bisa menyikapinya dengan dengan baik dan bisa apa ya bisa tau prioritas menurut gua bener ga iya, idealnya gitu iya harusnya seperti itu nah itu kan sekarang balik lagi sorry to say bukannya meng diskreditkan anak-anak milenial which is yang lebih lebih muda lah dari kita yang yang sebenernya tuman maksud gua itu balik lagi ke ke apa ya kecerminan dari jam terbangnya orang masing-masing dan juga kedewasaan orang yang muda itu belum tentu ga dewasa dewasa maksudnya experience-nya banyak which is ya gua gua percaya lah gitu maksudnya dengan dengan anak milenial sebut apa sebutannya gitu jaman sekarang ya gua juga deal gitu banyak di kerjaan dengan anak-anak milenial ini yang gua suka adalah mereka bisa discuss open-minded dan pengetahuannya banyak gitu loh karena kenapa? karena karena jamannya mereka itu udah jaman digital kan? iya social media udah kuat banget istilahnya gini jaman kita jaman kita kaum-kaum kolonial ini bukan milenial kita kita gua kontak lu lu kelahiran tahun berapa sih? masih 80-an kan? gua 81 81? hah? 81? gua 81 83 gua karena 83 sebenernya kita hitungannya kalau secara secara definisi kita masih milenial sih gua tapi kita milenial tua karena setau gua ini which is milenial ini startnya dari tahun akhirnya tahun 80 oh iya? oh iya? iya menurut gua itu kan sempat ada milenial itu oh malah 90-an emak udah mulai ada yang masuki usia 40 nih siap masuki usia 40 ya kita kita lah angkatan milenial tua lah oke lah ya whatever it is gua ya gua ngomong antara perbedaan gini kalau gua bukan meng-diskreditkan siapa-siapa ya cuman ada perbedaan waktu gua kerja sama anak-anak angkatan 80-an sama anak angkatan 90-an itu beda menurut gua yang milenial itu adalah 90-an karena mereka di saat mereka tumbuh di saat mereka tumbuh mereka sudah masuk ke dalam jaman yang cukup digital gak kayak kita kita masih ngerasain yang tiap minggu itu kita nungguin baca kompas gua gua tiap gua waktu kecil gua masih inget gua tiap tiap hari minggu itu gua paling seneng baca 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 koran kompas karena banyak yang bisa dibaca dan isinya tuh soal ya hiburan entertainment banyak gitu terus udah kayak gitu banyak banyak komik-komiknya apalah gitu banyak berita deh pokoknya dan itu yang cuman bisa kita dapet selebihnya kalau weekdays gua tak terlalu baik baca koran dulu tapi kalau sekarang anak-anak jaman sekarang ya mereka itu bisa diajut discuss ini karena well the the information is just in your palm in your hands man everyday you can just open your phone and then that's it all the information is dead maksud gua jadi maksud gua tapi tapi yang membedakannya adalah tetep itu masalah experience gak ada yang bisa lu boleh punya boleh punya segudang informasi tapi once lu gak ada experience soulnya beda saat lu discuss sama orang beda deh gua gak tau lu ngalamin apa gak lu ngerasain apa gak tapi kalau buat gua ya itu balik lagi maksudnya saat mereka menyikapi informasi itu dengan banyak informasi yang mereka punya kalau mereka belum experience sikapnya mereka akan beda jadi balik lagi itu adalah untuk experience dan kedewasaan bukan open mindednya seseorang untuk diajak diskusi dan dengan mereka banyak informasi pengetahuan knowledge knowledge itu bisa dipelajari menurut gua informasi bisa gampang didapet tapi kalau experience lu harus benar-benar lu jalanin sendiri lu ngerasain dan ya lu tau gitu loh prosesnya dan itu yang gak bisa diajarin dan gak bisa didapet semua orang itu harus menjalani itu dulu baru bisa meng combine segala knowledge dan informasi itu secara wise dan secara dewasa menurut gua itu dan itu yang akan jadi tolong ukur seseorang di dalam menjalani hidup dan mengambil keputusan apalagi misalkan kayak gini kayak staffsus dia udah dalam tah udah dalam level dimana dia juga bisa mengambil make decision kan sebetulnya kan harusnya udah sih mengambil apa harusnya udah dong itu umur 30 kan harusnya harusnya ya exactly exactly maksudnya itu yang beda yang oke lah mereka 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 knowledge-nya banyak maksudnya mereka mungkin most of them kuliah di luar negeri jebolan lulusan luar negeri knowledge-nya banyak informasi juga banyak tapi when it comes to experience it's different man it's different beneran karena gini contohnya gini deh gua gua kuliah arsitek gua diajarin di kuliah itu cara masang keramik misalkan ini simple aja nih analoginya tapi misalkan kalau gua gak pernah terjun cara masang keramiknya itu gimana gua cuma tau teorinya tapi kalau gua dibandingin sama tukang yang biasa masang keramik gua kalah karena tukang udah jauh lebih experience karena day to day-nya mereka ngerjain itu exactly experience itu yang harus ini mereka udah udah tau triknya di lapangan gimana deal sama dengan situasi keadaan udah tau gitu loh sementara gue gua cuma textbook doang gua cuma tau oke dari ini gua mesti nyapin semen gua mesti nyapin ini gua mesti pasang ini gua mesti begini udah tau gua tapi cara masangnya tau gak maksudnya kalau mau dibandingin sama tukang kalah gua itu loh maksud gua jadi kalian sebetul sih ini menarik sih bro gua jadi teringat gini banyak dari kita tuh sering ini kan kadang kita sering datang ke seminar motivasi atau sejak ada motivasi segala macem gitu kan kita kan sering dibilang sering di-envolve supaya kita supaya bisa punya bisnis sendiri jadi entrepreneur segala macem gitu kan yang bagusnya adalah memang sekarang ini apalagi sekarang ya dengan terbukanya dunia digital dan startup-startup di Indonesia punya perhimpulan banyak entrepreneur hebat tuh yang masih muda itu kan normal kan salah satunya yang sekarang jadi menteri pendidikan Nadi Makarim yang banyak yang gue aku memang memang hebat gitu loh mereka memang hebat di bidangnya mereka eksekusi dan memang jadi dan memang powerful punya impact dimana-mana gitu tapi ada juga yang gini loh tapi jeleknya gue liat adalah salah satunya begini banyak orang berlomba-lomba supaya pengen jadi sukses juga kan which is okay tapi ya kayak kemarin kita sempat bahas di video-video yang topik yang lain yang kita bahas tentang kenapa orang-orang kenapa sih berlomba-lomba di link-in bikin profile itu dibagis-bagis sebenarnya belum sampai di level itu lu tuh lu masih itu masih ya sebenarnya lu secara skill dan yang gue bilang secara eksperim masih bakuk tapi lu bagusin seakan-akan jadi teren dan akhirnya pencitraan doang gue waktu itu pernah ingat ya gue pernah nonton waktu itu zaman Steve Job masih hidup dia tuh pernah gue gak salah di Youtube ada deh jadi dia tuh kayak bawain satu session gitu diundang sebagai dosen tamu di gue lupa kampus apa gitu ya di Amrik waktu itu dia di ngobrol panjang lebar dia sharing panjang lebar lah dan akhirnya dia sempat tanya disini ada gak yang audiensnya yang bisnis consultant ada kan yang di tangan kan beberapa terus dia ngomong gini gue benci sama bisnis consultant kenapa karena bisnis consultant ibaratnya kayak begini dia bilang lu lihat ada gambar pisang lu tau nih ini pisang bentuknya gimana warnanya apa kasihatnya apa manfaatnya apa blablabla tapi mudah stop disitu doang lu gak tau rasanya gimana ini pisang karena gak perlu gue dan menurut gue mungkin banyak orang juga terjebak disitu bro kalau yang gue lihat gue gini daripada lu belajar sama motivator gue bukan yang menjelekan motivator banyak juga motivator yang bagus yang bisa memotivasi orang tapi banyak juga akhirnya mentoknya adalah sampai lu harus sukses lu harus jadi entrepreneur tapi gak ada yang tapi bukan gak ada jarangnya mengajarkan how to be yang mereka sebut sebagai orang sukses itu entrepreneur nya itu gimana buat gue gini loh kalau lu mau buka bisnis misalnya lu mau buka bisnis bakmi ya daripada lu belajar sama orang-orang yang motivator-motivator lu ikut seminar-seminar motivasi lu buang duit jutaan orang jutaan rupiah mending lu lihat tukang bakmi yang memang setiap hari rame lu lihat dia gimana dari proses progres dia bikin tuh bakmi sampai itu dia jualan dia bukai jim berapa dia bangun jim berapa sampai akhir itu dia bisa dapet selanggaran juga gitu banyak mending belajar sama dia ya kan betul ya kan karena itu dia lebih alih dia experience dia jalanin itu mendingan mendingan langsung telpon itu kok aloy gimana itu bisnis bakmi nya bakmi aloy masih ada kan iya bakmi aloy iya mending lu belajar sama lu belajar sama kok aloy bener gak gimana caranya membangun bisnis bakmi nya sampai terkenal kayak sekarang betul ya abang ya makanya status millennial ini gini loh kembali back to status millennial sebenarnya pas lagi ini dipilih gue sebenarnya satu agak gimana ya gue sebenarnya di satu sisi gue optimis kan optimis gimana ya tadi gue bilang presiden mulai atau pemerintah mulai mempercayakan jabatan-jabatan di pemerintahan ke orang muda nih karena kan selama ini kan yang menguasai jabatan-jabatan politik di pemerintahan itu kan kebanyakan kan orang-orang tua lagi yang X ke atas kan nah ketika ini mulai ini mulai dikumpulin wah ada sesuatu nih tapi ternyata at the end kenyataannya setelah gue lihat ya masih belum kletan mereka ini sebenarnya fungsinya apa gitu loh karena mereka juga masih dibayar 50 juta juga sebulan ya kan buat banyak orang berpikir mending buat yang lain fungsinya apa gak ada i don't know gue juga semacam gimmick aja sih ya mungkin apa ya di luar di luar dari pengaruh politik gue gak mau komen ke arah situ tapi maksud gue ya just look at the positive side sih maksud gue ya kayak lo bilang salah satunya itu adalah pemerintah udah udah membuka diri istilahnya untuk supaya regenerasi gue gue melihatnya lebih ke arah situ maksud gue untuk untuk gimana kapabilitasnya dari anak-anak milenial itu well ya waktu yang akan membuktikan maksud gue sesukses-suksesnya apapun yang mereka udah jalanin bisnisnya ini akan jadi pengalaman baru mereka juga sih untuk jadi terlibat di pembangunan istilahnya pembangunan negara ya di dalam pemerintahan maksud gue itu mungkin itu akan menjadi pengalaman baru mereka juga yang mereka bawa tapi ya emang benar kalau dilihat dari sisi yang lainnya kayak lo bilang digaji 50 juta tapi belum ada kelihatan hasilnya bikin kasus malah kemarin bikin masalah iya malah bikin kasus iya malah bikin kasus gitu maksud gue ya well itu bagian dari pengalaman mereka ya penting well ya itu salah satu prinsip hidup gue sih maksud gue every decision have a have its own consequences gitu semua itu punya risikonya masing-masing semua itu punya konsekuensinya dan gak setiap keputusan itu konsekuensinya itu selalu bagus pasti yang namanya konsekuensi pasti jelek pasti yang harus kita tanggung dan harus kita ya harus kita jalanin gitu loh tetap walaupun itu jelek gitu tapi ya well ya itu pengalaman sih maksudnya gak semua pemerintahan juga sempurna gak ada di dunia gak ada setiap hal yang sempurna itu aja yang gue ngeliat gitu cuman ya emang kalau dengan pemilihan itu ya mungkin dengan pemilihan anak-anak milenial salah satunya untuk untuk memasuki apa untuk masuk ke dalam generasi milenial itu bagus tapi menurut gue misalkan kalau pemilihan tokoh-tokohnya mungkin gak tahu ada untuk politis mungkin kita kan gak pernah tahu tapi ya itu itu sih itu pengalaman both sides pengalaman untuk presidennya untuk pemerintahannya dan juga untuk pengalaman si anak-anak milenial itu maksud gue karena gini karena kadang-kadang ya sorry ya ntar abis ini gue digeruduk gue punya banyak pengalaman sih maksudnya discuss sama anak-anak milenial yang kayak gue bilang tadi mereka open-minded mereka ini mereka banyak informasi mereka banyak pengetahuan gitu tapi kadang-kadang tuh mereka suka jadi tokoh itu karena mereka ngerasa eh gue tahu loh gitu loh gue tahu soal banyak gue tahu soal ini gue tahu soal ini tapi mereka jadi kayak menutup telinga gitu loh banyak gue 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 kerja sama anak-anak milenial beberapa kali kayak gitu gitu loh gue maksudnya anak fresh grade misalkan dibahas gitu loh soal kerjaan lo harusnya gak gini lo harusnya begini ya bener-bener itu kayak gini kenapa lo gak kayak gini kenapa lo gak coba caranya begini begini udah itu langsung udah punya banyak opini sendiri enggak kok enggak kok enggak kok enggak kok begini enggak musti apa gue tadi begini begini pokoknya gak bisa gak bisa gak bisa terima masukan gitu loh itu jeleknya itu jeleknya sebenarnya gue gak tahu lo ngalamin apa enggak kalau gue gue ngalamin kayak gitu which is akhirnya ya kalau gue pribadi sih gue orangnya kalau dibilangin sekali gak ngerti yaudah gue biarin aja sampai kepentok nanti juga kepentok tapi nanti dia datang lagi maksud gue kayak gitu gue orangnya selalu kayak gitu kalau gue ya gue sebenarnya gini sebenarnya diskusi sama mereka menyenangkan sih karena ya satu-satunya mereka masih muda ngomongin kita lebih enak sama mereka tapi ya betul kayak tadi seperti kita bahas di satu sisi pengalaman yang kurang itu membuat mereka tuh sometimes gue liat jadinya naif naif dalam arti melihat situasi itu tidak secara menyenurut misalnya gini gue kemarin sebetulnya satu artikel artikel di asumsi baku ya seperti menyalahkan lilin jadi gini orang-orang orang-orang ini yang kaum milenial yang akhirnya menjadi mereka sukses mereka mencoba membuat perubahan segala macem mereka tuh seakan-akan gini yang gue tangkap dari artikel itu ya situasinya gelap mereka menjadi seperti membawa lilin terang emang terang tapi yang terang itu kan boleh dibilang hanya mereka doang gue doang yang membawa lilin tapi lilinnya masih gelap masih gelap yang sebenarnya belum menyelesaikan masalah itu secara menyeluruh karena kenapa yang terang cuma gue doang gue doang yang kelihatan tapi sebenarnya kondisinya itu masih ini misalnya gini deh contoh kasus yang kemarin yang gue bawa catu adalah tentang ini buang air besar di daerah-daerah itu masih banyak ternyata tuh orang-orang tuh yang secara apa ya knowledge dan juga secara fasilitas buang air besar tuh ternyata masih sembarangan ya kan dan ketika di proyek yang pengen kita supaya solve the problem ya diajaklah satu satu atau dua orang dari para wakil milenial itu dikasih ide segala macem jalan jalan gak ya jalannya bikin acara bikin acara acaranya di daerah Senopati segala macem solusinya adalah bikin aplikasi bla 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 dan yang ya sebenarnya gue setuju sih pertanyaannya adalah begini lu bikin acara di Senopati memang di sederah Senopati masih ada gitu orang yang buang air besar sembarangan terus yang kedua apakah hanya dengan aplikasi aja lu bikin aplikasi semuanya beres karena apalagi di Indonesia kadang lu harus turun ke medannya langsung lu lihat what's really happen gitu apa yang sedang terjadi ya betul atau kalau misalnya pendidikan kenapa sampai ada anak-anak sekolah yang masih itu mesti ber jalan berkilo-kilo kadang-kadang sampai ngelawatin sungai yang gempatannya udah mau putus segala macem what's happening gak habisnya semua diselesaikan dengan cara aplikasi dan digital sebenarnya ya betul ya sebetulnya ini sama sih bro sama sama yang lu bilang tadi itu motivator-motivator sama sebetulnya karena ya sorry ya bukannya mau mengkritik gimana-gimana cuman maksud gua juga ya gua pribadi gua lumayan anti sih sama motivator betul karena enggak gini gua akan ngeliat orangnya bukan karena orangnya secara punya nama enggak gue akan ngeliat gue akan ngeliat history-nya dia gue akan ngeliat cerita keluarganya dia gue akan ngeliat background hidupnya dia kayak gimana sekarang gini deh kalau lu gak pernah ngerasain jadi karyawan yang lu fresh grade digaji cuman sekarang berapa sih fresh grade 3 juta ya tergantung tergantung perusahaan sebenarnya gue terakhir kali ngeliat fresh grade itu rata-rata 7-8 juta udah dapet sekarang serius loh iya beneran di kantor gua yang sebelumnya 7-8 juta fresh grade udah dapet oh tapi wait lu perusahaan startup kan iya nah beda standarnya beda gue maksud gue gini fresh grade yang gajinya oke di perusahaan normal deh kalau gua di bidangnya gua di bidang desain konsultan fresh grade itu mana dapet kira 7-8 juta itu gak dapet berapa sih itu 7-8 juta itu udah udah hampir senior menurut gua yang udah kerja berapa tahun kalau di konsultan nah pernah gak maksud gue kalau emang itu orang belum pernah ngerasain jadi karyawan yang dia awalnya gaji cuma 3 juta dia mesti ngebantuin orang tuanya dia mesti ya ngebantuin orang tuanya ngebantuin ekonomi keluarga yang sehari-hari naik bus naik angkutan umum yang mesti berpanas-panasan ke kantor jalan tiap hari juga makannya juga cuman let's say 10 ribu 15 ribu paling paling mahal kalau emang mereka belum belum pernah ngerasain di level itu menurut gua mereka gak cukup kompeten sih untuk jadi motivator dan menyarankan orang untuk gampang lo punya bisnis sendiri menurut gua menurut gua sih kayak gitu ya gak tau deh karena kalau mereka itu emang maksud gua kehidupannya juga cukup mapan dan mereka bilang gak susah punya bisnis sendiri lah iyalah emang gak susah ya modal juga udah ada istilahnya ya lu lahir lah sekarang lu lahir udah silper pun lu makan silper pun pas ketika lu lahir exactly ya ya cuman emang bener sih maksud gua gini loh kalau emang udah kayak gitu omongan gua ini ditimpalin iya kan gak ada yang gak ada yang milih orang kan gak ada yang milih lahir di keluarga kayak gimana bener tapi ya balik lagi maksudnya kalau lu mau ngomong something kalau lu mau ngajarin something lu pengen ya pengen ngajarin something lu juga harus liat juga lu harus liat lu harus liat pasarnya lu harus liat targetnya lu harus liat kondisinya kondisi kondisi orang-orang yang lu mau omongin kondisi zaman sekarang orang-orangnya kayak gimana dan lu harus bisa to be in their shoes first gitu loh lu harus ngerasain men kayak lu bilang kayak tadi lu ngajarin orang gak buang air besar semarangan tapi lu ngajarinnya di senopati lu ngajarinnya pakai aplikasi yang gak masuk nah ini orang-orang yang orang-orang yang masih buang air besar semarangan mampu gak beli smartphone gitu loh gak masuk maksudnya gak masuk maksud gue kayak gitu sih itu yang agak ya gitu deh gitu loh maksud gue ya jangan ya ya that's why gue antipati sih sama motivator sih kayak gitu sebetulnya orang motivator atau preacher atau apa gitu loh maksud gue ya ya mesti diliat dulu lah orangnya maksud gue dia kehidupan sehari-harinya kayak gimana ya kalau sukses di usia muda lu ternyata bapak ema lu emang udah tajir-melintir ya sometimes ya sometimes ya buat sebagian orang mungkin ini yang gue liat itu rasanya gak adil kita ngeliat kayaknya ini orang-orang yang seperti ini kayaknya jalurnya tuh red carpet banget VIP banget gitu gitu kan mau ngapa-ngapain kayaknya mulus ya kan tapi yang gue pelajarin juga gini sih bro memang ada yang kayak begitu akhirnya mereka bikin sesuatu atau bangun sesuatu ya sebenernya ya memang karena mereka udah begitu gampang tapi gue juga ngeliat ada beberapa orang yang memang bangun dari nol yang mereka bener-bener bukan siapa-siapa dan akhirnya jadi orang yang memang bener-bener tuh gede banget yang impact di buat banyak orang itu itu bener-bener powerful banget banyak yang kayak gitu juga gitu loh tapi banyak banyak gue gak bilang ya gue juga gak bilang gue juga gak bilang semuanya semua yang businessman atau motivator atau yang udah sukses itu ya dia are lucky gitu loh enggak maksudnya dia are lucky to be in the wealthy family maybe gue gak bilang tapi banyak bener kata lo yang dari nol banyak kayak misalkan Bob Sadino ya yang dulunya tukang sayur ya yang dia keluar yang dia yang dia awalnya jualan sayur di komplek nah itu menurut gue ya ya itu ini gitu loh itu ya bener gitu loh tapi lo liat maksud gue dia pun juga gak jadi pembicara kan gak jadi pembicara yang motivator gimana-gimana banget kan cuman karena emang hidupnya seperti itu dia udah suksesnya begitu ya hidupnya yang berbicara gitu loh dan orang akan nyari dia karena ya dia inspiratif gitu loh bukannya yang lu harus karena kerjaannya betul balik lagi yang kayak kita bahas di video sebelumnya iya karena karyanya nah ini kan ini gue juga sebetulnya gini gue sempet melihat ada fenomena gini gue gak tau sekarang masih terjadi atau enggak ya tapi gue sering ya karena dulu gue banyak kerja di dunia setara gue sering melihat banyak founder-founder setara itu mereka nih dapet panding nih sekian-sekian-sekian sekian ya kan oh bumi namanya mulai naik nih masuk media segala macem dan mereka mulai berpiling banyak diundang ke acara seminar apa acara setara apa tapi yang gue liat adalah mereka terlalu sering beredar di acara-acara sehingga seakan-akan tuh mereka lupa untuk ngurusin perusahaan yang menggedein perusahaannya akhirnya ujung-ujungnya banyak perusahaannya akhirnya satu nama perusahaan nama-nama foundernya lebih terkenal nama foundernya yang kedua adalah akhirnya ya karena dari startup yang atau perusahaan yang tidak terlalu terurus yaudah akhirnya dapat duit sebesar apapun kalau memang ternyata enggak ter manage dengan baik yaudah akhirnya bubar juga banyak kasus tbc cukup banyak contohan dan sekarang udah nggak tahu foundernya pada hilang-hilang kemana semua karena mereka terus sibuk untuk percitraan sana-sini makanya itu sebetulnya balik lagi balik lagi sebetulnya ya karyanya sih jadi maksudnya gue kenal karyanya itu loh karyanya itu karyanya apa sih bisa bikin impact orang punya impact ke banyak orang itu sampai semana kalau tadi omong tentang orang yang mungkin orang tuanya sukses atau orang tuanya udah kaya udah punya nama akhirnya anaknya itu sukses menurut gue ini ini pribadi gue menurut gue lu bisa dibilang sukses kalau lu bisa ngalain nama orang tua lu sih atau lu bisa lebih gede dibandingin orang tua lu sih jadi lu seakan-akan memang buat gue lu nggak sekedar hanya numpang nama orang tua lu doang contoh paling gampang yang bisa gue kasih menurut gue adalah gerok bapak sama kakeknya itu kan memang sebelumnya memang udah profesional wrestler maksudnya udah punya nama maksudnya sekitar ekonomi sebenarnya drop juga bukan orang susah-susah banget tapi dia bisa ngeliat dia perjuangan dia udah punya nama di dunia wrestling terus akhirnya dia out dia out dia coba switch ke dunia acting di Hollywood yang kok ngeliat di awal-awal film dia sebenarnya sukses-sukes banget sampai akhirnya dia punya dia jadi salah satu aktor dengan bayaran termahal di dunia dengan posisi dia sekarang ini menurut gue dia biarpun mungkin bokap atau keluarganya sukses tapi dia bisa lebih dibandingkan apa yang bisa dicip sama bapak atau keluarganya sih itu bisa jadi sebagai sebuah achievement banget walaupun mungkin kita lihat jalurnya sedikit lebih mulus tapi ada juga orang-orang yang memang gue sering lu pernah dengar kasih biasanya bisnis satu perusahaan hancur di generasi ketiga iya kan generasi yang bangun generasi ketua yang gedein generasi ketiga yang hancur generasi ketiga yang hancur kan sering dengar siklusnya kayak gitu kan tapi ternyata ada juga beberapa orang sebagian orang yang membuktikan ketika di generasi gue generasi ketiga gue bisa lebih dari itu tapi banyak juga yang hancur memang benar karya karyanya apa yang lu bikin impactnya ke banyak orang itu apa gitu ya lu cuman hanya begitu doang yaudah akhirnya cuman gigit doang aja sih maksudnya itu karya karya yang dari nol ya maksudnya benar-benar itu pun juga seperti kita gak tahu maksud gue gue bukan sekarang bukan antipati gimana sih cuman yang namanya yang ada di media atau apa entah itu anti-selebritis atau apa mereka mau sharing ya dulu itu gue susah dulu ini segala macam ya bagi gue sih kalau gue pribadi gue akan terima itu part of inspiration juga sih cuman maksud gue gue akan sangat lebih percaya kalau gue mengetahkan orang itu secara personal itu gue akan lebih percaya maksud gue gue ada nih satu ini benar-benar contoh yang benar-benar menurut gue yang gue respect banget sama orangnya itu bos gue di perusahaan tempat gue kerja pertama kali setelah gue lulus jadi itu kantor pekerjaan pertama gue itu dia konsultan arsitek duluan masih kecil masih kecil kecil banget cuma di Ruko sampai sekarang masih di situ masih di Ruko dan timnya perusahaannya begitu juga tapi yang bikin gue respect banget adalah di luaran di luaran pokoknya itu benar-benar menurut gue itu karyanya yang berbicara karyanya berbicara dia udah dia jadi pembicara juga keluar negeri dia jadi pembicara juga jadi arsitek kan gue juga follow IG-nya dia gue masih juga kadang kontak sama dia dan selama gue kontak pun juga masih tetap sama orangnya maksudnya humble juga dan kemarin itu kayak dia ada di mana tuh ada di exhibition itu gue ngeliat IG-nya dia gila itu gue sayang sih gue gak sempet dateng gue pengen banget dateng dulu itu dia bikin instalasi keren banget beneran dan itu dipublish di media-media di media-media arsitek maksud gue dan menurut gue itu salah satu karya yang berbicara sih dan orangnya tetap sama walaupun company-nya konsultannya juga tetap sama tapi proyek-proyeknya dia segala macem dia juga sering dipanggil jadi pembicara itu yang maksud gue otomatis kan orang udah pada kenal dulu gue ngomong sama anak-anak milenial sekarang nih ya yang baru-baru prescrit anak-anak arsitek gitu ya gak kenal dulu gue lo kerja di mana gue kerja di sini gak kenal tapi sekarang ya dulu gue pernah kerja di situ oh itu yang principal arsiteknya itu katanya yang company-nya namanya itu iya iya itu bagus loh nah itu kan kelihatan men perkembangannya karena gue tau gue tau gue tau bos gue tuh secara personal dan gue tau perkembangannya dia gitu loh dan gue tau yang dia jalanin maksudnya gue gue gak tau prosesnya tapi dengan buahnya sekarang ini diliat ini ya berarti dia jalanin udah benar gitu loh maksud gue itu maksud gue jadi gue akan lebih respect sama orang-orang seperti itu respect banget dan itu one of my inspiration sih istilahnya maksudnya kalau dibandingin karena kelebritis atau apa gitu maksud gue only view sih yang gue yang gue respect maksud gue yang gue respect untuk sampai sekarang secara personal ya karena ya ya namanya media lah lu tau kan maksudnya lu kemarin aja kita bahas gitu maksudnya lu bilang orang aja bisa dapet award aja beli ya media mas sekarang makanya sekarang begini lah maksudnya ya kayak gue bilang kemarin gitu loh di IG aja semua statusnya kalau udah selebgram itu tulisnya public figure ya kan ya well which is ya kita gak tau gitu loh itu siapa gitu cuman ya mereka kan bisa jemput aja public figure ya kayak gitu sih jadi kalau gue pribadi sih ya gue akan ngeliat itu secara personal maksud gue maksudnya gue akan lebih percaya kayak gitu ya ya hidup anda secara kalau gue kenal secara personal dan gue tau bener-bener dari nol itu sangat-sangat gue respect banget sih orang-orang itu dibandingin sama yang ada di media karena semua di media itu semua bisa di twist tapi gini deh antara orang jujur dan gak jujur saat ngomong di media pun juga kelihatan kok menurut gue ya you will know lu kita akan tau lah kita akan bisa tau dan kelihatan lah orang-orang yang kalau ngomongnya jujur dan apa adanya itu pasti akan kelihatan secara psikologi sih jadi ya jadi ya kalau dari gue sekali balik lagi sih bertenang impact lo sejauh mana karyan lo sejauh mana bisa dimeriksa evil gitu sih mau lo ngerang cerita lo susah atau blah 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 tapi kalau lo bisa saya nunjukkan apa sih yang lu bisa bikin gitu, apa sih karya lu itu, yaudah, nggak bakal kelihatan, orang itu yaudah, emang hanya, yaudah, dia memang jago, mungkin dia secara personal branding, dia jago membranding dirinya, atau yang kapan-kapan kita bilang, dia jago memflexing dirinya sampai sebegitu rupa, supaya orang ngeliat dia sebagai seorang yang seperti, tapi ya, call back to, apa sih karya lu, apa sih yang lu udah bikin, apa sih perusahaannya, ya, nggak, ini kan, nggak ada, kalau nggak ada, yaudah, ngomong gimana, ya, balik lagi tadi yang kita tadi ngomongin tentang motivator lah, atau apa lah, kalau kita tanya, balik, bisnis, gue sendiri bisnisnya apa sih, ya, gue pernah punya pengalaman, ngomongnya, ngalor ngidul, kalau sebenarnya gampang, kan, kalau mau jawab, bisnis lu apa sih, oh, gue punya bisnis makanan apa tuh, bak mie, yaudah, simple estate kan, ini nggak, oh, ini, bla bla bla, oh, terima kasih, apa segala macam, tapi, tapi, tapi gue pernah loh, maksudnya, gue pernah dalam masa seperti itu, dulu, maksud gue, how to make myself looks good, ya, maksudnya, cara, cara kerjaan, dan, maksud gue, dulu gue pernah bikin, ya, gue pas, gue balik dari Singapura, gitu, gue pernah, gue usaha sendiri, gue bikin branding sendiri, gue bikin ini, itu, gue masuk ke LinkedIn, terus gue tulis, principle designer, wah, keren kan, cuman, habis itu, gue pikir-pikir lagi, kayaknya agak no point sih, gue nulis seperti itu, akhirnya bener loh, iya beneran, gue pikir, ngapain gue nulis, terus, udah kayak gitu, sekarang gue, sekarang gue kerja kantoran, posisi gue, senior, doang, senior designer, ya, terus gue mikir, apa nggak jomplang, ya, gue mikir, maksudnya, ya, mungkin, gue, gue flexing-nya masih setengah-setengah, kali ya, dulu, ya, jadi, ya, udah, akhirnya, yang, 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 yang itu, gue cuma diganti freelancer, udah, selesai, iya, 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 mungkin, begini, bikin personal branding itu, itu nggak salah loh, bro, maksudnya, kita-kita butuh, apalagi di jaman sekarang, kan, kita-kita butuh, iya, karena, informasi itu, kan, ya, kayak tadi, kita bahas, informasi itu, kan, begitu cepat beredar, kan, orang tuh akan cepat lupa, gitu loh, masuk, masuk ke kuping kanan, ke kuping kiri, nggak, 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 nggak masuk ke otak, atau nggak masuk ke hati, gitu, makanya kita, personal branding yang kuat banget, yang, gini, jadi, membuat orang tuh, kita tuh beda, gitu, sama orang lain, gitu, kan, jadi, kita, kita punya signature, jadi khas, ya, kan, itu tuh sebenarnya, yang, yang, emang, itu, yang, itu buat gue perlu dibangun, tapi, yang, ya, ya, balik lagi, jadi salah, jadi jelek, ketika lu, terlalu, melebih-lebihkan, sesuatu yang, sebenarnya, lo tuh belum sampai di level itu iya, jadi lebih ke dalam tahap kejujuran iya, iya gue pun di link in pun gue dulu pernah jadi head of marketing segala macem, blablabla gue tuh males kok, nulis di description profile gue tuh gue tuh apa, gitu kan yaudah, gue pilih jalur netralnya aja sport entusias, sekarang kenapa ya memang gue entusias sama olahraga, udah that's it gitu loh itu pun ketika gue melepas terakhir jadi head of marketing pun ya sebenernya salah satu juga alasan yang lain adalah gue menghindari orang-orang sales-sales apa gitu namanya produk tuh jasa buat dipakai ke servisnya oh iya, itu banyak banget di link in sekarang gue banyak banget gue gak tulis pun masih aja orang pada nyariin kemarin tuh gue udah end gue udah end posisi gue sebagai head of marketing jadi posisi terakhir gue tuh itu memang gue udah ngareng, gue gak masukin perusahaan sama sekali apa-apalah masih ada aja yang masukin sebuah pengawarin jasa ini, 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 ini tapi gue bilang gue udah gak pasti disitu lagi enggak sih, sebetulnya sih, kalau gue bilang, kalau gue, ya balik lagi, itu part of self-branding kan, sebetulnya kan tapi, bagi gue itu ya, one of the achievement juga sih yang perlu kita cantumin karena bagi gue sih, itu link in itu adalah CV gue iya, emang, link in itu sekarang udah berubah secara tidak langsung itu sebenarnya CV lu itu, gitu, gitu Ya, zaman sekarang ya, kayak lo bilang, orang berlomba-lomba untuk menjadi sukses. Ya, enggak salah. Emang semua orang pengen jadi sukses, kan? Tapi, ya, banyak orang juga yang menjadi suksesnya itu juga cuma dengan memalsukan kesuksesan itu. Di sosial media, itu aja sih, sebenarnya yang sedih dan tragis menurutku. Kadang, jadi. Tapi gini sih, poin gue adalah, balik lagi, seperti yang pakaian sebelumnya, ya, soalnya lo memang lo punya achievement apa, lo mau lo rai, lo mau siar pojo orang-orang banyak, asal-asal ya, itu masih sesuai dengan apa yang lo kerjain, yang lo rai. Maksud dibuktikan, maksud kurang-kurangin. Ya, betar. Ya, adalah karena aku lagi yang berbicara.